Intro Presiden Turki Erdogan tak lagi main-main atas pernyataannya akan melayangkan invasi pada Israel Bahkan Erdogan juga siap memakai senjata cangkih mematikan mereka menghabisi aksi genusidah pasukan Israel Sebelumnya Erdogan mengisyaratkan akan mengirimkan pasukan ke Palestina untuk mendukung pejuang Hamas dan sekutunya Pengiriman pasukan ini lantas dikaitkan dengan bantuan persenjataan Ankara untuk pejuang Palestina Secara kekuatan militer, Turki memang tak bisa dianggap remeh Ankara menjadi pemain drone militer utama dunia Drone-drone Turki bahkan disebut menjadi salah satu penentu kemenangan peran Turki dilaporkan punya Bayraktar TB-3 yang juga merupakan pesawat udara nirawak UAV bersenjata UAV ini bisa melakukan misi pengintaian, pengawasan, dan juga intelijen Kemudian ada pula misil Hisaru yang dikenal sebagai salah satu senjata paling kuat milik Angkatan Bersenjata Turki Sistem ini punya pertahanan 360 derajat dan bisa menyerang minimal 9 target terpisah secara bersamaan Sistem ini efektif terhadap jet tempur, helikopter, rudal udara, kepermukaan, hingga pesawat nirawak Memburuknya hubungan Turki dengan Amerika Serikat, NATO, dan Barat juga membuat Turki merancang sendiri jet tempur generasi kelima mereka Jet tempur kan diantaranya memiliki kekuatan supersonik Pesawat tempur ini juga akan mampu melakukan pertempuran udara ke udara Dengan senjata generasi baru dan serangan presisi dari ruang senjata internal Dengan kecepatan supersonik dan kecepatan tinggi Di darat, Turki juga punya tank Altai Tank Altai ini dilengkapi fitur tambahan yang memungkinkan deteksi penargetan dan penyerangan elemen musuh yang lebih tepat dan juga cepat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!